Rema hari ini, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika keluar dari tanah perbudakan, Israel membawa sebuah visi yang sangat besar, yaitu Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka begitu bersemangat, menyala-nyala, dan antusias ketika memulai perjalanan besar itu. Namun 40 tahun berlalu, mereka terus berputar-putar di padang kurun. Tuhan menguji dan membentuk mentalitas mereka sampai siap dibawa masuk pada pengendapan visi itu. Banyak yang gugur di tengah jalan, bahkan hampir semua generasi lama dari bangsa itu tidak ada yang berhasil. Mereka menyerah, dan akibatnya Tuhan membangkitkan generasi yang baru. Generasi yang tidak pantang menyerah, yang layak untuk terima pengendapan visi dari Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh Simeon yang tinggal di Yerusalem. Alkitab mencatat, ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menemperoleh janji Tuhan bahwa ia akan melihat sang juru selamat sebelum ia mati. Dalam Lukas 2, ayatnya yang ke-26. Selama menantikannya, Simeon melayani di rumah Tuhan tanpa kenal lelah. Ia tetap setia melakukan apa yang bisa ia lakukan, dan tidak pernah sedikitpun membuang janji Tuhan tersebut dalam hidupnya. Sampai suatu ketika, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah. Saat itulah, Simeon mengalami pengendapan janji Tuhan. Ia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mesias telah datang ke dunia. Mari kita belajar dari bangsa Israel dan Simeon. Visi Tuhan tidak pernah gagal, yang membuatnya jadi gagal sesungguhnya adalah kita yang seringkali tidak lagi memegang dan memperjuangkannya. Pastinya akan ada tantangan, tetapi kita punya Tuhan yang besar yang senantiasa menyertai kita. Bagian kita adalah berakar kuat dalam dia. Lakukan bagian kita sebaik-baiknya, fokus dan jangan menyerah. Maka kita akan lihat bagaimana tangan Tuhan membuat hidup kita berbuah lebat dan membawa kita masuk ke dalam pengendapan janjinya. Haleluya! Percayakah Anda bahwa sesungguhnya visi Tuhan itu tidak akan gagal dalam hidup Anda? Selama ini hal apakah yang membuat Anda ingin menyerah saat memperjuangkan visi tersebut? Komitmen apakah yang akan Anda lakukan supaya Anda tidak menyerah apapun tantangan yang Anda hadapi sampai Anda berkemanangan? Tuliskan! Bapak, terima kasih atas visi, rema, dan tuntunan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami menghadapi tahun 2022 ini. Berikan kami kekuatan-Mu, ya Tuhan, supaya kami tidak mudah menyerah dan tetap berjalan maju apapun yang terjadi. Karena kami mau melihat visi-Mu yang terjadi atas kami dan namamu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selama kita tidak menyerah pada visi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan terobosan besar sehingga visi terkenapi.